Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami di sore hari ini datang mendudukan hati dan pikiran kami. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Dudukan Tuhan hati dan pikiran kami di saat kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau pada sore ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan bersyukur untuk waktu ini yang Tuhan berikan-bagikan. Haleluya. Amen. Ibu-ibu yang terkasih, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini di tengah-tengah situasi pandemi. Kita boleh ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa, Bapak Engkau sungguh baik. Kasihmu melimpah dalam hidupku. Mari kita mau angkat pujian ini, kita mau angkat pujian ini, kita mau angkat pujian ini. Bapak Engkau berterima kasih. 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 Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Ku agar sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Janji-Mu terjadi badiku. Ku sembah kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Samanya kau wajah bagiku. Ku sembah kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Samanya kagebat bagiku. Persilakan bagi ibu-ibu yang mau bersaksi. Waktunya dipersilakan. Silakan ibu-ibu yang mau bersaksi. Dimulai dulu kali yang berulang tahun. Ibu pendeta kita. Dipersilakan ibu. Sudah bu. Saya mau sapa dulu ya. Oma Linda. Akhirnya. Shalom ibu-ibu. Shalom. Apa ya kesaksiannya. Merasakan penyertaan Tuhan. Hikmat Tuhan. Kemurahan Tuhan. Sampai usia 44. Tidak bisa dibalik ya. Karena sudah berlumat. Usia 44 tahun ini. Dan kemarin saya sudah kasih kesaksian. Waktu ada beberapa ibu yang datang ke sini. Saya bilang. Mas Sore Ibu-Ibu. Saya bersyukur. Mas Sore. Saya bersyukur kalau di usia 44 masih bisa ucapkan terima kasih sama orang tua. Karena mereka masih ada. Dan saya bilang terima kasih sudah lahirkan saya. Sampai saya sudah tua begini masih tetap menopang di dalam doa yang paling utama. Dan itu berkat yang bagi saya itu berkat yang Tuhan memberikan bagi saya pribadi dan keluarga. Itu aja sih yang saya mau saksikan. Karena kemarin begitu bangun pagi saya langsung telpon mama saya. Saya bilang terima kasih. Selamat ulang tahun melahirkan. Karena sudah 44 tahun yang lalu kasih lahir saya dengan saya tahu tidak mudah. Karena lahir normal. Dan saya hampir satu hari itu apa? Istilahnya apa sih? Susah sakit perut gitu kan? Kontraksi. Kontraksi. Duh maaf ya bahasa air. Susah. Jadi kontraksi itu satu hari. Saya, mama saya susah sekali lahirkan saya. Saya baru lahir jam 8 malam. Jadi itu yang, makanya sekali saya ulang tahun, Pemirio saya bilang terima kasih banyak untuk perjuangan mama untuk bahwa saya ada di sini. Dan saya tahu itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Itu saja. Jadi bersyukur masih bisa ada sampai hari ini. Terima kasih, Ibu Pendeta. Selamat ulang tahun, Ibu Pendeta 44 tahun. Sama ya? Iya, sama-sama. Tapi aku yang kakak ya, Ibu. Kakak Bulan. Kakak Bulan, Kakak Bulan. Ya, ada lagi Ibu-Ibu yang mau bersaksi? Silahkan Ibu-Ibu. Tante Fon, Ibu Ketua yang udah lama gak kelihatan. Apa kabar, Ibu Ketua? Silahkan, Ibu Ketua. Tidak, Ibu Ketua kasih dadas aja. Sih dadas aja. Tante Fon, silahkan kalau mau bersaksi. Tante Fon banyak biasanya kesaksiannya. Puji Tuhan udah sehat semua ya. Udah ketemu aja melalui Zoom aja udah bagus gitu loh. Makasih. Makasih Tante. Mungkin yang lain. Silahkan, ada yang lain. Mama Angel. Walaupun saya sudah sampaikan pribadi-pribadi, tapi melalui media ini karena kita tetap muka kan, kemarin ada beberapa yang sudah hadir. Terima kasih banyak untuk doanya ya, Ibu-Ibu ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Ipon, untuk surprise-nya. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Kedengaran aku bicara. Kedengaran Tante. Kedengaran. Kedengaran. Ya, saya ber... Kedengaran. Kedengaran. Mau menyaksikan suatu... Suatu apa ya? Suatu... Suatu pimpinan Tuhan dalam hidup saya. Sehingga saya ada di tengah-tengah jemaat GKO Minta Rojaya. Dan mempunyai teman-teman yang baik sekali. Yang sangat baik. Yang mungkin beberapa hari lalu saya ada satu... Mengalami satu hal yang tidak kurang enak. Dan mengambil suatu keputusan. Tetapi teman-teman saya menguatkan saya dan menyadarkan saya. Sehingga saya boleh kembali seperti biasa. Dan saya boleh minta ampun kepada Tuhan. Saya rasa di sini adalah jalan Tuhan buat saya. Tuhan memberkati saya. Saya berada di tengah teman-teman yang memperhatikan saya. Dan mendukung saya juga. Nah, itu aja yang saya mau saksikan. Puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih teman-temanku semuanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Sekian. Jangan nangis lagi dong, puh susu. Tidak, mi. Tidak, mi. Tidak, mi. Jangan, mi. Menangis lagi. Terima kasih. Tidak, kak. Silahkan, Ibu. Ada lagi. Tidak, kak. Gimana ini anunya? Ibu ketua suara setelah buka. Ibu ketua mau kesaksian? Kesaksian waktu jatuh dulu. Oh ketua, ibu ketua jatuh. Aduh, kasihan. Mantan jatuh lagi, Oma Satri. Aduh, ampun deh, Oma. Ayo, Bu Linda. Ayo, bu ketua silahkan. Udah buka suara, no? Bu Elis, selamat bergabung. Bu Elis, sekarang ada ruang kesaksian nih. Bu Elis, ada yang mau disaksikan sore ini buat kita semua? Silahkan, Bu. Bu Elis rantai, Bu Elis rantai. Bu Elis, Elis Simamora juga nih, bergabung. Bu Elis Simamora kemarin ulang tahun pernikahan. Silahkan, Bu Elis Simamora yang keberapa, Bu. Belum ada pelayanan, udah ditodong. Silahkan, Bu. Ayo, bergabung. Apa dulu deh pas? Makasih. Ayo gitu. Iya. Baiklah. Bu Nof, Bu Nof, gak ada. Gak ada lagi, kalau gak ada, kita gak ada lagi, Bu Ibu. Oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Aku mood lagi dong suaranya, Ibu Ibu, yang ada yang kebuka ya. Maaf saya. Kita tutup dulu. Kalau lagi nyanyi, Ibu Ibu, suaranya tolong di mood. Supaya suaranya tidak masuk ke speaker, mengganggu nanti ya. Ada berbalasan-berbalasan, jadi suaranya gak bagus. Oke. Kita akan siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mengangkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan, sedengar firman. Silahkan, Bu Pen, buka suaranya ya, Bu. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Saat ini, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadiratku. Saat ini, curahkanlah pengurapan, bagi jematku. Saat ini, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, diada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, diada berubah. Firman-Mu Tuhan, 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 diada berubah. Firman-Mu Tuhan. Kebenaran Firman-Mu Tuhan, yang akan kami pelajari bersama, itu bukan hanya sebatas kami baca, dan sampai pada batas pemahaman pengetahuan kami, tapi biarlah itu boleh berubah dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalaminya, dan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore, Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa kembali bersekutu bersama dalam persekutuan wanita. Ibu-ibu, suara saya kedengeran ya. Kedengeran, oke. Nanti takutnya saya bicara-bicara, eh ternyata Ibu-ibu tidak mendengar karena jaringan bermasalah. Oke Ibu-ibu, kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kembali alkitab kita dari Injil Matius, pasal yang ke-11. Injil Matius, pasal yang ke-11. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Yesus dan Yohanes pembarkis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang pusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padanggurung melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat Nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada Nabi. Karena tentang dia ada tertulis. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahui engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua Nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu, kita masih belajar di bawah tema yang sama, yaitu kepedulian umat dalam membangun tubuh Kristus. Kalau pada waktu hari Minggu, kita telah dengar bersama bahwa tubuh Kristus itu adalah setiap kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Rasul Paulus selalu mengibaratkan tubuh Kristus itu dengan anggota tubuh kita. Ibaratkan demikianlah tubuh Kristus itu. Dimana yang menjadi kepalanya adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kita juga seringkali di dalam kidung jemaah sendiri ada lagunya Aku Gereja Kau Pung Gereja. Yang mau menyatakan bahwa kita semua ini adalah gereja. Kita semua ini adalah anggota tubuh Kristus. Yang mana tubuh Kristus itu bisa berdiri kokoh. Tubuh Kristus itu akan terbangun jikalau anggotanya sendiri memiliki kepedulian untuk membangun tubuh itu. Kalau kita perhatikan sapu lidi. Sapu lidi itu bisa berfungsi karena ada seikat sapu lidi yang bisa menyapu. Tapi kalau hanya ada sebatang lidi, dia tidak akan berfungsi. Jadi itu mau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kesatuan tubuh Kristus itu sangat berperan penting dalam pembangunan tubuh Kristus. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi dari perikop ini. Kita akan belajar bersama dari toko-toko yang disebutkan dalam perikop ini. Ada beberapa nama yang kita lihat. Di mana dari setiap apa yang dikerjakan oleh para tokoh ini, kita bisa menyimpulkan apa yang harus kita kerjakan dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Ibu-ibu dalam perikop ini kita lihat dimulai dengan di ayat yang kedua. Di mana dikatakan di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Yohanes yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis. Di sini kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis yang awalnya kalau kita lihat dalam pembukaan Injil Matius, dia lah orang yang berteriak dengan lantang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu di baptis. Dan kemudian dia juga yang dengan lantang berkata kepada orang-orang, apa namanya, ahli Taurat dan orang Parisi, hai kalian keturunan ular beludak. Kita bisa melihat bagaimana Yohanes Pembaptis yang di awal kitab Injil Matius, dia lah orang yang menyuarakan kebenaran firman Allah dengan lantangnya. Tapi dalam ayat yang kedua ini kita lihat dalam perikop kita, dia justru sedang ada di dalam penjara. Tentu kalau kita yang tidak mengetahui, kok bisa sampai-sampai Yohanes Pembaptis masuk dalam penjara. Dalam Injil lain diceritakan bahwa Yohanes Pembaptis masuk dalam penjara, itu dikarenakan dia menegur Raja Herodes Antipas. Herodes Antipas, yang mana Herodes Antipas dia mengambil Herodias yang adalah iparnya sendiri. Jadi Herodias ini adalah istri dari Arkelaus, yaitu saudaranya Herodes. Jadi Herodes mengambil Herodias menjadi istrinya. Dan Yohanes dia mengatakan kepada Herodes, tidak halal bagimu mengambil Herodias menjadi istrimu. Karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman, tidak sesuai dengan taurat, dan itu adalah zina. Jadi karena Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran, karena Yohanes Pembaptis dengan keras menegur Herodes, maka dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, kita bisa melihat bagaimana kelanjutan dari hidupnya Yohanes Pembaptis. Karena dia waktu di penjara pun dia tidak berhenti mengatakan kepada Herodes, apa yang dia perbuat itu adalah ketidakbenaran. Dia tidak berhenti, dia terus katakan. Dan itu menjadi satu hal yang panas bagi Herodias. Kemudian, dan kita lihat di mana pada waktu dalam kisah selanjutnya, bahwa ketika putri mereka, putri dari Herodes dan Herodias menari, dan waktu itu Herodes berulang tahun, Herodes katakan, apapun yang kau minta aku berikan, dan di situ di atas menunjukan dari Herodias, anak perempuan mereka itu meminta kepala dari Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Kita melihat bagaimana kehidupan Yohanes Pembaptis, dia seorang yang berani menyatakan kebenaran firman Tuhan, tanpa takut. Kita lihat, dia berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita baris-baris bawahi. Berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dia berani menegur kesalahan seorang pemimpin, yang memang benar-benar itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dia berani menyatakan demikian. Dan kita bisa melihat di sini, Yohanes menyampaikannya bukan karena dia tidak suka kepada Herodes, tetapi justru karena dia mengasihi Herodes, dia berani menyatakan kebenaran firman bagi Herodes. bagi Yohanes Pembaptis yang paling utama adalah kebenaran firman Tuhan harus ditegakkan. Jadi ketika kita mau agar tubuh Kristus, kita sebagai anggota tubuh Kristus ini bisa berdiri kokoh, kita harus berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam tubuh Kristus itu, sesama anggota tubuh Kristus, kita ada yang melakukan kesalahan, kita melihat dia sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, mari kita tegur, mari kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau Yohanes Pembaptis dengan gayanya yang berseru dengan lantang, maka mari kita dengan hikmat Tuhan, kita masing-masing menyampaikan kebenaran firman kepada sesama kita sebagai anggota tubuh Kristus yang telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bukan harus dengan bergaya lantang seperti yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis terhadap Herodes, kita masing-masing diberi hikmat oleh Tuhan. Mungkin kita bisa panggil orang tersebut, kita ajak bercerita, kita tanya apa yang membuatmu demikian. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kitab Amsal katakan, seorang sahabat itu memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Artinya apa? Yohanes Pembaptis, dia menyatakan kebenaran firman. Dia kalau istilah keren sekarang, dia tidak menjilat, dia tidak munafik. Dan itu yang juga akan kita perbandingkan dengan tokoh yaitu orang parisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau kita katakan kita sebagai anggota tubuh Kristus, melihat saudara kita yang lemah imannya, melihat saudara kita yang jatuh dalam dosa, melihat saudara kita yang menyimpang dari kebenaran firman, mari kita sampaikan secara langsung dengan empat mata. Bukan kita mengomongin di belakang. Bukan kita menggosipi. Kita melihat seseorang melakukan ketidakbenaran. Tapi kita justru tidak menyampaikannya langsung, tapi kita sampaikan kepada orang lain yang tidak sangkut-sangkut dengan orang yang kita maksud. Lalu nanti orang yang kita ajak bicara akan bicara lagi kepada orang lain. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada isi butanya, kalau di berita infotainment, gosip, makin digosok, makin sip, seperti itu. Tapi kalau di sini kita sebagai anggota tubuh Kristus, tidak aci yang namanya gosip. Yang ada adalah menyatakan kebenaran. Apalagi memang kecenderungan kita perempuan, itu senang sekali bercerita. Mungkin awalnya cerita baik-baik gitu. Tapi nanti bisa nanti lama-lama-lama-lama menjalar ke yang lain-lain. Kalau kita tidak waspada, tidak mawas diri, kita bisa jatuh pada namanya dosa gosip, mengomongin orang lain tanpa berani menyatakan kebenaran. Yohanes Pembaptis memberi teladan kepada kita. Untuk membangun tubuh Kristus yang kuat, kita harus berani menyatakan kebenaran. Bukan ngomongin di belakang. Dan ayat Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat 19 ini, ini separalel dengan Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-35. Ibu-ibu, kalau kita lihat di ayat yang ke-16, di situ Tuhan Yesus ada katakan dengan apakah akan keumpamakan angkatan ini, itu merujuk kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di Lukas 7 ayat yang ke-30, di situ ada dikatakan, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Orang-orang Farisi kita tahu, ahli-ahli Taurat kita tahu. Dengan sebutannya saja, orang Farisi dan ahli Taurat itu jelas-jelas mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran firman. Bukan hanya sebatas tahu, mereka adalah burunya yang meneliti Taurat Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana sikap dari orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tahu apa yang diperbuat oleh Herodes itu adalah satu ketidakbenaran. Mereka tahu apa yang Herodes perbuat itu adalah dosa. Mereka tahu apa yang Herodes perbuat itu, itu satu kejijikan di hadapan Tuhan. Mereka tahu itu. Tapi kita lihat di sini, tidak ada satu langkah pun dari mereka untuk menyatakan kebenaran kepada Herodes. Mereka pada akhirnya tampil menjadi orang-orang yang munafik. Kalau seandainya mereka berani menyatakan kebenaran pada Herodes, pastinya mereka akan membela Yohanes Pembaptis. Mereka akan mendukung Yohanes Pembaptis. Berani menyatakan kebenaran. Tapi kita lihat di sini, mereka justru tidak berani. Mereka lebih suka cari posisi yang aman. Karena ini juga ada di latar belakangnya dengan kepentingan politik. Karena pada masa itu, setiap orang yang melawan Raja, dia akan disingkirkan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat lebih menjaga posisi mereka di hadapan dunia dibanding di hadapan Tuhan. Mereka, kalau Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa mereka ini ibarat kuburan yang dilabur putih. Dari luar kelihatan putih, bersih. Tetapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang. Itu kehidupan mereka, kehidupan kerohanian mereka, tidak nyata dalam kehidupan perbuatan mereka. Ibadah, mereka tidak sesuai dengan ibadah aktual mereka, keseharian mereka. Mereka hanya memakai topeng. Kita bisa lihat di sini, Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Mereka lebih mengambil zona nyaman mereka untuk tidak menyatakan kebenaran daripada mereka harus terusik. Kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus pun ada kalanya demikian. Daripada saya kena semprot, yaudah deh, lebih saya diamin. Ini orang yang berpengaruh nih. Dia orang yang punya kuasa. Nanti kalau saya sampaikan kebenaran firman padanya, bisa-bisa saya dikucilkan. Bisa-bisa saya tidak dianggap. Bisa-bisa saya jadi dimusuhi. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sikap yang demikian, itu sama saja kita seperti orang farisi dan ahli Taurat. Tahu kebenaran, tapi kita tidak mau menyatakan kebenaran. Kita lebih menjaga posisi aman. Kalau demikian yang terjadi, itu sama saja kita merongrong tubuh Kristus itu. Karena apa? Kelihatannya tubuh Kristus dibangun, kelihatannya kita semua tertawa, tersenyum, tapi kalau di dalamnya masih ada yang saling menggerogoti, tidak berani menyatakan kebenaran, justru membiarkan saudara yang sudah melakukan ketidakbenaran, larut-larut dalam ketidakbenaran itu. Itu sama saja kita membuat tubuh Kristus itu menjadi kerdil, tidak bertumbuh. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yohanes Pembaptis memberi teladan bagi kita, berani menyatakan kebenaran. Jangan seperti orang farisi dan ahli Taurat, yang hanya menjaga posisi nyamannya mereka saja. Dan kemudian di sini kita bisa melihat, ternyata Yohanes Pembaptis yang notabene-nya adalah seorang yang dipakai Tuhan sebagai perintis jalan untuk kehadiran Sang Mesias. Dia yang tadinya bisa dengan leluasa, dengan lantang untuk menyampaikan kebenaran firman, namun ketika dia masuk dalam penjara, ternyata itu adalah titik nadirnya Yohanes Pembaptis. Dia sedang ada dalam posisi terrendah dalam iman percayanya pada Tuhan. Ketika dia menyuruh murid-muridnya untuk datang pada Tuhan Yesus dan menanyakan, benarkah engkau Sang Mesias itu? Sesungguhnya itu menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis sedang ada dalam situasi dia mempertanyakan panggilannya. Benar enggak sih saya ini dipanggil oleh Tuhan? Kalau saya dipanggil, lalu kenapa saya harus ada dalam posisi yang demikian? Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tentunya perjalanan kehidupan kekristianan kita pun ada kalanya kita ada dalam posisi yang terendah. Persoalan kehidupan itu seringkali membuat kita mempertanyakan, Tuhan benar enggak sih saya ini Tuhan panggil sebagai anakmu? Benar enggak sih Tuhan mau pakai saya dalam pelayanan, baik itu pelayanan di gereja atau pelayanan di rumah? Benar enggak sih Tuhan yang saya kerjakan ini di rumah sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri? Tapi aku rasa-rasanya apa yang saya lakukan sepertinya justru tidak lepas dari masalah. Mungkin kita mempertanyakan dan membuat kita menjadi ragu. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa melihat di sini, ketika Yohannes Pembaptis ada dalam posisi keraguannya, dalam kelemahan imannya, ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Yesus meneguhkan panggilan Yohannes Pembaptis. Dia meneguhkan panggilan Yohannes Pembaptis. Dan kita sebagai anggota tubuh Kristus, disinilah tanggung jawab kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Ketika kita melihat saudara kita yang lemah, mari kita buatkan, beri kekuatan, bukan diruntuhkan. Ketika kita melihat saudara kita yang jatuh dalam dosa, bukan dikucilkan, tetapi mari kita rangkul, mari kita beri kekuatan. Kalau Yohannes Pembaptis, dia ada dalam posisi yang lemah, bukan karena dosanya, tapi kita lihat Tuhan beri dia kekuatan. Demikian juga kita, ketika kita melihat ada saudara kita yang sedang mengalami kelemahan iman, oleh karena persoalan kehidupan, mari kita beri kekuatan. Mari kita beri motivasi. Dan kalau kita sendiri yang mengalaminya, mari kita datang kepada Tuhan, minta kekuatan darinya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat di sini, Tuhan Yesus menjadi teladan yang agung bagi kita. Bagaimana kita sebagai anggota tubuh Kristus, itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Mata tidak bisa berkata kepada tangan, ah buat apa kamu tangan, kamu tidak berfungsi. Kalau saya tidak melihat, kamu tidak bisa ambil itu barang. Mata tidak bisa berkata begini kepada tangan. Atau tangan tidak akan bisa berkata kepada kaki, ah kaki kamu tidak berfungsi. Kalau saya tidak ada, kamu tidak bisa untuk melakukan berbagai hal. Tidak bisa. Itu menunjukkan bahwa kita semua anggota tubuh Kristus memiliki posisi yang sama. Sama-sama penting di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dan kemudian kita lihat juga di sini, lagi-lagi berani menyatakan kebenaran, dan bukan hanya sebatas menyatakan, tapi juga menegur. Di sini kita bisa lihat Tuhan Yesus sendiri menegur orang Parisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau tadi Yohanes Pembaptis, dia merani menyatakan kebenaran. Kemudian Tuhan Yesus juga meneguhkan panggilan dari Yohanes Pembaptis. Kalau di dalam Lukas Pasal yang ke-7, di sana dengan jelas ada dikatakan di dalam ayat 29, seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri di Baptis oleh Yohanes. Kita garis bawahi di sini, mengakui kebenaran Allah. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, orang banyak yang mendengar perkataan Tuhan Yesus ini dikatakan juga termasuk para pemungut cukai, mereka mengakui kebenaran Allah. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita tidak akan bisa menyatakan kebenaran, firman kepada sesama kita untuk membangun. Kita tidak akan bisa meneguhkan atau memberikan kekuatan bagi sesama kita. Kita tidak akan bisa berani untuk mengatakan tidak terhadap ketidakbenaran kalau kita sendiri tidak mengakui kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Mengakui kebenaran Allah artinya apa? Kalau ada orang yang menegur kita karena ketidakbenaran yang kita lakukan, kalau kita menolaknya, berarti kita sama saja dengan tidak mengakui kebenaran Allah. Berarti sama saja kita menolak Allah itu sendiri. ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita ditegur, ketika ada orang yang memberikan nasihat pada kita, itu memang rasanya tidak nyaman sekali. ada gengsi sebagai manusia. Ada image yang harus dijaga. Apalagi yang menjunjung tinggi yang namanya harga diri. Kecual dikit, eh gengsi, men. Sadar, tahu kalau sudah itu salah saya, salah saya tahu. Tapi ketika ada orang yang menegur, aduh gengsi banget. Di sini kita sebagai anggota tubuh Kristus ya, kita diingatkan bahwa mari kita membuka diri kita untuk mengakui kebenaran Allah dalam diri kita. Mengakui kebenaran Allah bukan hanya sebatas dengan kita belajar dari firman. Bukan hanya sebatas kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas kita bangun melalui persekutuan. Tapi juga melalui setiap arahan, nasehat, juga masukan dari sesama kita yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, kita akan saling membangun sebagai anggota tubuh Kristus. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya kita akan bisa merasakan teguran yang diberikan kepada kita, nasihat yang diberikan kepada kita, itu apakah memang objek atau bersifat subjektif, kita bisa rasakan. Selama segala sesuatu kebenaran yang disampaikan kepada kita, itu adalah kebenaran firman Tuhan, mari kita terima. Mungkin kita bisa berbeda pendapat, kita bisa berbeda cara pandang, cara berpikir, atau mungkin kita sedang kesal pada seseorang. Tapi ketika orang tersebut menyampaikan kebenaran firman, tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Karena apa? Ketika kita menolak, kita sama saja dengan menolak Allah. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di sore hari ini, kalau kita mau tubuh Kristus secara khusus, kita jemaat Gekau Bintaro Jaya, dan lebih khusus lagi persekutuan wanita Gekau Bintaro Jaya, kalau kita mau terus bertumbuh, mari kita terlebih dahulu mengakui kebenaran Allah di dalam diri kita. Maka kita juga akan saling membangun dengan menyatakan kebenaran, saling meneguhkan, dan kita menolak untuk melakukan ketidakbenaran. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan sebagai kesatuan anggota tubuh Kristus untuk kami saling membangun. Biarlah hikmat-Mu beserta dengan kami, sehingga kami boleh terus saling meneguhkan dan terus dibentuk seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terpuji termulai nama-Mu Bapak kekal selamanya. Dalam Kristus Yesus, Allah yang setia, kami berdoa. Amin. Silakan, Bu Yusti. Kita langsung dengan doa syafaat ya. Ibu-ibu ada yang mau didoakan? Ada yang mau didoakan supaya sekalian masuk doa syafaat? Tidak ada? Tidak ada semuanya aman ya. Anak-anak yuk, semua sekolah lagi, Senin. Hari Senin ya, sudah ada yang sekolah. Kim hari Rabu. Anak-anak-anak Bu, nona pendeta yang sudah mulai masuk semester yang baru, tahun ajaran yang baru ya. Itu masih berangkat ke sekolah atau masih dari rumah Bu belajar? Masih dari online. Masih online. Ada lagi, Ibu? Oping, supaya makin sehat. Makin sehat, ya. Ada lagi? Tidak ada? Oke, Ibu pendeta yang kemarauan tahun. Silakan. Itu aja sih, non. Ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang ampunya kehidupan kami, kami bersyukur karena Engkau yang memelihara persekutuan wanita Gekau Bintaro Jaya. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah bersama di sore hari ini. Kami percaya ini semua karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Tuhan yang terus memberkati persekutuan ini, biarlah damai sejahtera Allah yang terus menyatukan kehidupan kami, para Ibu yang tergabung dalam Jemaat Gekau Bintaro Jaya. Engkau memberkati anak-anakmu yang mengurus komisi wanita. Engkau berkati Ibu Lusi Satir sebagai koordinator, Oma Linda sebagai ketua, Ibu Yusti sebagai sekretaris, dan juga Ibu Elis Tanto sebagai bendahara. Beri hikmat bijaksana bagi anak-anakmu ini, Bapak, dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan dalam komisi PW, hikmat Allah beserta mereka sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan dalam hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapak, engkau melihat setiap Ibu yang telah hadir dalam persekutuan ini. Kalau di sore hari ini, telah ada Oma Susi, Ibu Lusi, ada Ibu Mita, ada Opung Ican, ada Ibu Nofrita, Ibu Elis Tanto, ada Ibu Evi, ada Ibu Oma Elis Rante, Ibu Yvonne, ada Ibu Elie Vera, ada Ibu Flora, Oma Linda, ada Ibu Pendeta Iren, ada Ibu Yusti, ada Ibu Grace Purukan, dan juga Hambamu, kami mengucap syukur untuk setiap Ibu yang boleh memberi waktu di sore hari ini bersekutu bersama. Tuhan, hikmat bijaksana daripadamu, Engkau limpahkan bagi kami semua, secara khusus bagi Ibu-Ibu dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, dalam pertolongan Tuhan dimampukan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan tolong agar Ibu-Ibu kekasih kami ini, Bapak, boleh ada dalam perlindunganmu semata. Biarlah segala sesuatu yang mereka gumuli saat ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkah hati bersama dengan pasangan masing-masing, berkah hati bersama dengan anak-anak kekasih dan seluruh keluarga. Damai sejahtera Allah yang memerintah. Kami pun mau berdoa untuk saudara kekasih kami oping, kami terus berdoa untuk pemulihan kesehatannya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan menjaman, sembuhkan secara total ya Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah memelihara kehidupan anakmu oping. Ya Tuhan, Engkau memberkati, menguduskan setiap makanan, minuman, obat yang masuk ke dalam tubuh. Biarlah itu juga menjadi cara Tuhan untuk menyembuhkannya. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, untuk adik-adik yang saat ini akan mempersiapkan diri, memasuki semester baru. Tuhan pelihara dan jagai mereka. Tuhan Yesus tolong mereka dalam memasuki tahun ajaran yang baru. Hikmat Allah beserta. Tuhan tolong dalam mempersiapkan diri untuk memasuki kelas yang baru sehingga mereka boleh belajar dalam takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang diperlukan untuk pendidikan anak-anakmu, generasi muda, gereja-mu. Biarlah Engkau Allah yang menyediakan. Tuhan mampukan setiap orang tua untuk mendidik anak-anak kekasih di dalam takut akan Tuhan. Bukan hanya mendidik untuk pengetahuan sekuler, tapi juga untuk pendidikan kerohanian anak-anak kekasih, generasi muda, gereja-mu. Kami pun mau berdoa ya Bapak untuk setiap ibu yang tidak bisa hadir dalam persekutuan ini. Apapun yang menjadi alasan mereka. Kalau mereka ada yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Yesus yang menjama, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Mereka yang sedang berpergian sehingga tidak bisa ikut ambil bagian, Tuhan lawat dan pelihara mereka. Kalau mereka juga yang tidak bisa ambil bagian karena keterbatasan teknologi, Tuhan Yesus tolong, Tuhan pelihara mereka. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau yang menolong setiap ibu, setiap perempuan yang ada tergabung dalam Jemaat Gekobintaro Jaya. Berkati hambamu Ibu Pendeta Iren secara khusus. Biarlah Tuhan kikmatmu beserta hambamu. Beliau dimampukan menggembalakan seluruh Jemaat Gekobintaro Jaya dalam pertolongan dan perkananan Tuhan. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga dan biarlah anugerah Allah yang terus melimpahi. Secara khusus dalam persambahan usia yang telah Tuhan berikan bagi hambamu, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang terus menuntun dan memelihara perjalanan kehidupan hambamu Ibu Pendeta Iren. Dalam segala perkumulan yang dihadapi saat ini, Tuhan Allah buka jalan. Tuhan beri hikmat bijaksana untuk mengambil setiap keputusan kebijakan di dalam takut atas Tuhan. Kami juga mau terus berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami yang hingga saat ini terus berkumul dalam pandemi COVID-19 ini. Kami bersatu hati, kami mohon hikmat Allah diberikan bagi para pemimpin kami. Tuhan tolong mereka ya Bapak, mereka dimampukan untuk memimpin bangsa kami. Mereka dimampukan untuk mengambil setiap keputusan kebijakan di dalam takut atas Tuhan untuk kesejahteraan bangsa kami. Kami juga mau mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah kesadaran yang daripadamu boleh dilimpahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Agar seluruh masyarakat Indonesia boleh sadar diri untuk ambil bagian dalam memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar pandemi ini. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan yang menyembuhkan. Mereka yang berduka kami serahkan kepadamu. Biarlah penghiburan sejahteri daripada Allah Bapak yang dilimpahkan. Kalau mereka juga yang saat ini hingga saat ini tidak memiliki mata pencaharian, kesulitan untuk kebutuhan hidup, kami menyerahkannya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang menyediakan berkat-berkatmu. Untuk para medis juga kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang buka jalan, Tuhan beri hikmat di jaksana bagi mereka. Tuhan tutup bungkus dengan daerahmu yang kudus. Biarlah damai sejahtera Allah yang memelihara semuanya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Biarlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, terima kasih, Nana Pendeta, untuk firman Tuhan pada hari ini yang sudah disampaikan. Saya memberkati Nana Pendeta dalam pelayanan. Ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan, Ibu-ibu. Ibu-ibu, tetap ya dikirim ke rekening majelis yang ada di Warta Jemaat, dengan ada barcode juga. Silahkan, persembahan tetap dikumpulkan, Ibu-ibu. Oke, kita akan mengakhiri badan kita pada sore hari ini. Kita mau katakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Karena itu, selama kita hidup, mari kita kasih hidup kita, kita persembahkan untuk melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan percaya pada kita masing-masing. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan dihidup ini harus jadi benar. Oh Tuhan, ku takkan ku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi bekas. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan dihidup ini harus jadi bekas. Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi bekas. Silahkan anak pendeta untuk doa berkat dan doa persembahan kita. Ibu-ibu, kita bersatu dalam doa. Bapak kami mengucap syukur untuk persembahan syukur yang boleh kami persembahkan kepadamu. Biarlah engkau terima dan itu kami persembahkan kepadamu. Biarlah dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat GK Bintaro Jaya. Dan Tuhan Yesus kalau sebentar lagi kami akan kembali ke dalam kenyataan hidup kami sehari-hari. Biarlah atukra dan berkat yang daripada Tuhan tercura atas hidup kami. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Harakanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapak kita. Kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan dalam roh kudus. Persekutuan yang indah yang menyertai kehidupan kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Amin. Amin. kita selesai ibu-ibu terima kasih untuk hadirannya terima kasih kita mau nyanyi lagu happy birthday dong buat ibu kita, ibu kebala kita ibu Iren main musiknya main musiknya main musiknya yang ulang tahun disuruh main musik happy birthday bu pendeta self service ibu gak ada lagi soalnya panjang happy birthday happy birthday bukan keibat panjang panjang umurnya sehat badannya Selamat ulang tahun, pendeta Pendeta Iren Selamat ulang tahun, pendeta Iren Lalu panjang umur Bahagia banyak berdekinya, tambah cantik, tambah langsing, tambah sehat Tambah sehat, tambah langsing, tambah manis Yesus memberkati Adik Renzia punya adik Amin Itu siapa yang bilang, Amin Ya Bu Eli, Bu Eli, Bu Eli Serah Jona punya adik dulu, Jona sama Bagas punya adik baru saya Jona dulu punya adik Jona Itu lahir lah Waktu anaknya lahir manggilnya Pak Opung Masih punya peluang kan Yusti Masih bisa Yusti Bu Mita Eh Bu Mita udah enggak Bu Bu Mita udah 50 tahun Oh iya, iya, iya Ibu, ibu Kita itu yuk Mulai ucapin selamat ulang tahun satu-satu buat Bu Pendeta yuk Silahkan mari Yang mau satu-satu ucapin Mulai dari itu dulu ya Ibu Koordinator yuk Bukur, silahkan Bukur Ini lagi direkam ya Masih direkam Silahkan Bukur Untuk Bupan Iren Selamat ulang tahun Untuk Yesus memberkati Sehat-sehat selalu Bahagia bersama Rensya dan Pak Regi Untuk Yesus berkati Amin Terima kasih Bu Mita, silahkan Selamat ulang tahun Bu Gembala Sidang, Bu Iren Terima kasih Ini saya ikut Sambal cantik Amin Amin Selamat ulang tahun Bahagia terus ya Amin Terima kasih Kamita Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Ibu, berkati Ibu Selamat ulang tahun Bahagia bersama Pak Regi Dan Rensya Amin Amin Dan ke Tante Bu Eli Serante Silahkan Selamat ulang tahun Ya Ibu Pendeta Iren Ya Tante Sehat selalu Amin Sehat selalu Dan semangat Dan sabar Menghadapi Ibu Kami Selamat ulang tahun Sambal sabar Sambal sabar ya Mami Sambal sabar Menghadapi kami Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Jangan salah sebut Jangan salah sebut Silahkan Tante Pondisi paling banyak Selamat ulang tahun Bu Iren Sehat selalu Maju terus Sambal layanan Berbahaya bersama Dengan keluarga Tuhan memberkati Bu Ican Silahkan Ibu Pendeta Iren Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Seperti Ibu Elis bilang Sabar-sabar Menghadapi kami Kami dan Seberi Jangan salah sebut Bintara Jaya Panjang sabar Bu Sambal sabar Bu Ican Silahkan Bu Elis Tante Bu Iren Selamat ulang tahun Tuhan Yesus berani Amin Terima kasih Tante Elis Tetap 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 Amin Silahkan Terima kasih Tante Elis Amin Tante Elis Bu Elie Simamora, silahkan. Selamat ulang tahun, Bu Iren. Itu rambutnya dipotong ya, Bu, ya? Iya. Potong sendiri. Potong sendiri. Enggak lah. Mana potong sendiri? Tadi. Aku tidak tadi mikir, mereka pergi ke salon mana ini? Orangnya ini, ke rumah. Oh, iya. Tetap semangat melayani ya, Bu, ya? Makasih, Bu Elie juga tetap semangat. Tuhan berkati. Amin. Silahkan, Bu Flor. Selamat ulang tahun, Bu Pendeta Iren. Sehat dan panjang umur. Bersama Pak Regi Rensia. Bersyukur untuk usia yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Makasih. Selamat, Bu Pendeta. Silahkan. Ini kayaknya ucapan ulang tahun lebih panjang daripada nih. Kali-kali. Kali-kali. Selamat ulang tahun, Bu Pend. Sehat terus, terus semangat. Apapun yang terjadi. Selamat ulang tahun ini. Selamat ulang tahun, Bu Pendeta Iren. Selamat ulang tahun, Bu Pendeta Iren. Selamat ulang tahun, Bu Pendeta Iren. Ada api yang senyum. Aku ya terakhir ya. Selamat ulang tahun, Bu Pendeta Iren yang selalu cantik. Lalu dimanapun berada, aku ada di situ. Ternyata, Bu Pendeta kemana? Aku kemana lagi ya? Bu Pendeta dulu di Pondok Ungu. Aku di Pondok Ungu. Bu Pendeta di Bekasi. Aku di Bekasi. Ini nanti Bu Iren, ini nanti Bu Yusti kemana ini? Bu Yusti kemana nanti? Nanti dia pindah mana, baru saya ikut lagi. Kayak kita jauh bocoran. Kayak kita jauh bocoran. Tergantung jurkampanye. Tergantung jurkampanye. Selalu berada. Jurkam ya, Bu. Jurkam. Jurkam ke Cilangsi. Yusti. Cilangsi. Tidak cilangsi ya. Cilang, kalau itu enggak mau. Lihat kan? Lihat, Cilangsi kalau lu dekat. Cilangsi. Cilangsi. Sehat dan panjang umur. Tambah langsi, tambah manis. Pokoknya. Tambah langsi. Amin. Masuk ya. Ini setabah godeh, Bu. Yusti. Siap-siapnya. Tahun depan itu kan pemilihan majelis siap-siap yang muda-muda loh. Kita nanti ulang tahun 25. Tahunnya ada beberapa majelis. Tahun depan. Udah majelis baru. Siap-siap untuk yang muda-muda komsel. Siap-siap. Kami komsel siap terus, Tan. Kami mau ajak majelis berikutnya. Periodenya ceria terus jalan-jalan. Usul, usul. Sebelum di, ini apa, di calonkan jadi majelis. Usul ya. Dipersiapkan dengan baik. Itu calon-calon. Jadi nggak kaget. Kalau di HKBP istilahnya itu learning-nya itu dua tahun sebelum diangkat jadi penatua. Jadi mungkin kita nggak harus selama itu. Tapi dipersiapkanlah dengan baik. Terima kasih. Kan udah Bu Eli. Well. Sebenarnya kan udah disiapin tuh. Udah sementara disiapin. Jadi udah dipantau satu-satu. Maksudnya tidak cukup hanya dipantau tapi dibekali. Iya. Kemarin komsel itu sebenarnya udah dibekali. Jadi nanti Bu Gembala udah tahu kira-kira si A, B, C. Udah bisa masuk kategori majelis gitu loh. Kita tetap berdoa. Jadi kita yang langsung ya. Kita tetap berdoa. Kasih Tuhan akan kasih. Ini nanti. Amin. Yus, kau hapus itu eh. Kau itu reklamin. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya.